Satu persatu Hotel Melati yang berada di kawasan Kejamatan Padang Barat dan Kejamatan Padang Selatan Kota Padang ini dirazia oleh petugas Satpol PP. Razia ini menyasar izin usaha serta fasilitas protokol kesehatan yang tersedia di hotel tersebut serta identitas para pengunjung hotel yang tidak terikat status berkawinan. Satu persatu kamar hotel ini digedor petugas untuk memeriksa identitas pengunjung. Bagi pengunjung yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri serta bagi pasangan yang tidak terikat berkawinan langsung digelandang petugas ke mobil patroli untuk dibawa ke Mako Satpol PP. Dalam razia ini sebanyak enam pasangan ilegal yang masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi ikut terjaring razia pekat ini. Keenam pasangan ilegal ini selanjutnya digelandang ke Mako Satpol PP untuk mendapat pembinaan dan sanksi perda. Selain itu petugas juga melakukan penyegilan hotel jika menyalahi izin dan melanggar aturan dan ketentuan yang ada. Razia pekat ini akan rutin dikelar setelah banyaknya laporan dari masyarakat terkait menjamurnya hotel Melati yang menyediakan fasilitas esek-esek setelah sepinya pengunjung di masa pandemi. Target kita ya kita tetap menyampaikan kepada pihak pengusaha terhadap hotel Melati yang di Kota Padang. Sebetulnya hotel Melati itu ada juga laporan, laporan ke kami tindak lanjut, setelah itu kita cek lagi rupanya masih ada juga. Ada juga beberapa enam pasang yang dapat di hotel Melati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan Darainews melaporkan.